Nah, kalau tadi kan saya cerita, jadi modal nekat tulis, nah itu sudah agak bahaya, itu selamatkan Tuhan. Ya, saya sekarang sudah ada di studio Bon Bin yang ada di Bandung, tepatnya di jalan sidomukti nomor 99B. Dan ini saya ketemu dengan dedengkotnya, dedengkotnya, ini adalah mas Aryo Jodipati, beliau adalah CEO dari Bon Bin Studio, kemudian ada mas gandek Widodo, berulangnya langsung sulit. Dan beliau adalah Chief Marketing Officer dari Bon Bin Studio, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dengan beliau-beliau ini kita akan ngorek-ngorek bagaimana apa saja tentang Bon Bin Studio Animasi. Mas Aryo Jodip, Bon Bin Studio, ada hubungannya dengan kebun binatang sih, sebetulnya namanya Bon Bin gitu. Jadi, artinya sejak kapan, gimana mendirikan, kemudian kok bisa, sejak kapan, kemudian apa saja yang menjadi kegiatan dari Bon Bin? Jadi, kalau Bon Bin itu sebetulnya akunnya dari Bon Tunibiner. Oh, Bon Bin, ternyata bukan Bon Bin, kalau di Indonesia mah Bon Bin nanti diingatkan dari kebun binatang, sebetulnya juga begitu. Oke. Jadi, itu strategi marketing saja, biar suaranya itu, namanya itu familiar. Familiar. Jadi, orang itu lebih ingat dan lebih benar. Iya. Terus, kemudian itu sejak kapan diukur lima? Jadi, sejak tahun 2014, kita bikin Bon Bin Studio. Awalnya itu studio ilustrasi, dan itu iseng-isengan doang. Jadi, saya sama... Iseng. Oke. Iseng. Jadi, kita iseng bikin studio ilustrasi, nah terus habis itu ada satu pekerjaan, dia minta bikin motion graphic, kayak semacam motion graphic atau animasi sederhana gitu. Oke. Nah, itu kita baru belajar cara bikin. Baru belajar? Artinya, artinya masuk, sebenarnya ini begitu, 2017 itu masih studio ilustrasi. 2014 masih studio ilustrasi, kemudian masuk ke dunia animasi, berarti ini animasi studio ya? Lebih banyak. Iya. Jadi, awalnya kita mau bikin studio ilustrasi, tapi kita biasanya bikin gambar. Gambar. Oke. Yang menuntut kita untuk bikin motion graphic animasi. Udah, kita cobain aja, belajar software-nya, terus belajar cara bikinnya gitu. Udah, gue belum tau pipeline atau segala macam. Udah, ya hajar. Hehehe. Nah, dari situ akhirnya keterusan. Lama-lama kita, apa, 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 akhirnya kita belajar cara bikin animasi yang benar, terus secara pipeline, industry segala macamnya. Nah, pada saat memulai itu ada berapa timnya? Waktu, waktu masih di awal-awal itu. Jadi itu cuma berdua sih sama Ustri doang. Juga mas Ustri itu. Sekarang sudah jadi berapa? Sekarang ada sekitar. Kalau misalnya yang full time di kartu itu 15. 15? Kalau yang nggak full time 30. Wah! 30, apalagi ini karena covid ya. Ya. Jadi mungkin ada yang BAH juga. Ada yang WFL. Ada yang WFL. Tetapi, artinya secara total tim itu begitu di, istilahnya ada pekerjaan full gitu, 30 itu bisa langsung. Kalau misalnya cewek, ibu, punya anak, udah WFL. Nah, pada saat melakukan atau membuat studi animasi, artinya kemudian menjadi studi animasi itu, kalau menurut Mas Ustri apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa ya? Awalnya. Karena begini, kebanyakan para mahasiswa atau bahkan mungkin dari SMK itu mereka begitu sudah belajar animasi, sudah kuliah di animasi itu seakan-nya terus pengennya itu mau bikin studi animasi. Apakah ada syarat dan ketentuan atau hal-hal apa yang mungkin perlu diperhatikan? Artinya apakah mereka bisa langsung membuat studi animasi? Atau ntar lah, minggu dulu, atau apa yang harus dilakukan dulu? Nah, kalau tadi kan saya cerita, jadi modal Nekatus. Ya. Sudah agak, agak bahaya untuk diselamatkan Tuhan. Tapi kalau, kan jadinya pas, apalagi pas ikut Ainaki ya, jadi kita belajar banyak, oh ternyata kita tuh sudah masih banyak yang belum diungkapi gitu. Nah, waktu itu, waktu itu masuk Ainaki, kita belajar tentang pipeline, tentang newsroom cerita, tentang apa, bagaimana sebuah industri bergerak, setelah-setelah. Karena kita, kita tahu, oh iya kita sebetulnya kemarin tuh mengarah ke arah yang salah, terus abis itu pas begitu ikut Ainaki, makin lama dibengkokin ke arah yang benar. Jadi sekarang sudah, sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Jalan yang udah diridoi. Nah, perlahan-lahan kita, kita isi mana yang belum ada, yang masih kurang, segala macam, kita isi pelan-pelan. Iya, iya. Coba untuk ke daerah industri yang benar. Yang benar, itu yang baik dan benar gitu ya. Oke. Kira-kira kalau, atau pada waktu itu, pada waktu Mas Jody membangun, kemudian memulai dengan, dengan studio itu, terutama ke animasinya ya. Apa saja yang dibutuhkan Mas? Nah, yang dibutuhkan itu pertama, pengetahuan akan skill-nya dulu ya Mas. Jadi minimal, bisa gambar ya. Minimal, ya. Apalagi studio itu ya. Iya, betul. Jadi, kalau animasi itu kan sebetulnya agak beda sama ilustrasi. Jadi, kalau ilustrasi itu kan kita harus, gambarnya itu terkadang harus agak kompleks kan. Sedangkan kalau animasi itu tuh, dia reduce. Misalnya gambar karakter itu nggak perlu beragasi segala macam itu. Oh, oke. Nah, yang pertama itu. Jadi, kita bisa memilah skill. Kalau skill untuk membuang ilustrasi yang, apa-apa? Kayak, kayak ilustrasi itu gue gini, tapi kalau buat animasi itu kita harus belajar cara bikin karakternya seperti apa, tekniknya gimana. Biar nanti kalau dikerjakan secara ilustrasi itu nggak berat. Iya, iya. Dan bisa dilaksanakan oleh banyak orang. Iya, bisa diduplikasi gitu ya. Iya, duplikasi. Jadi, kita jadi belajar dulu teknik menggambungnya. Terus itu, kemudian belajar software-nya, apa aja software yang dibutuhkan untuk membuat sebuah animasi. Misalnya kayak tubi sama tubi ini kan beda. Iya, iya. Terus kalau tubi ada yang mazhab adob, ada yang mazhab tumbuh. Ada mazhab tumbuh. Kalau di sini pakai mazhab apa? Mazhab adob. Oh, mazhab adob. Oke. Jadi, kita pakai mazhab adob, tapi ada yang pakai mazhab tumbuh. Tapi kalau kita tuh nggak fanatnya gitu. Eh, karena itu kan hanya tool saja ya. Jadi, artinya apa yang penting kan. Jadi, kalau saya biasanya ke mahasiswa saya selalu bilang yang penting nasi gorengnya enak. Terserah kan masuk masak pakai kompor gas, kompor minyak, kompor aran, ternyata sama. Bener ya. Iya, tapi kalau misalnya kita mau ngikutin part-line dunia internasional gitu. Oke. Kita punya cita-cita untuk bisa. Masuk ke industri. Bisa men-support Cartoon Network atau men-support Disney dan lain-lain. Itu biasanya tumbuh punya anak-anak pakai. Jadi, buat yang mau ke hal sana, belanjarnya saya sampai ini tertumbuh. Kalau di sana bener-bener mau masuk ke dunia internasional sana. Jadi kan kalau di mereka itu kan biasanya ditecahkan. Misalnya kayak, oke, studio ini kerjain bagian. Cleaning-nya doang, studio ini kerjain. In between. Iya, iya. Itu tuh biasanya mereka pakai sendiri. Oke. Nah, sekarang bicara tentang pipeline. Masing-masing studio punya pipeline berbeda-beda. Bahkan untuk satu produksi dan produksi lain bisa jadi pipeline-nya juga berbeda. Nah, kalau di sini seperti apa pipelinenya, Mas? Kalau di sini sebetulnya partner-nya belum seru umit industri animasi studio yang famous lah. Misalnya kayak kantor-nya. Jadi, pipeline-nya masih lebih sederhana. Jadi, kita kayak misalnya di kantor itu ada jabatan struktural, ada jabatan produksi. Jadi, misalnya kayak saya CEO tapi saya mungkin di dalam tahap produksi bisa jadi menjabat sebagai produk owner. Jadi kayak atau project leader. Project leader. Project leader, oke. Oke, ya. Maksudnya kayak misalnya CEO sehari-hari dia. Ya, secara apa di general. Projecting segala macam. Tapi mungkin dia bisa jadi sebagai project leader juga. Mungkin dia bisa jadi juga sebagai project leader juga. Oh gitu. Jadi, oleh gitu ya. Jadi, nanti ada yang namanya project leader. Ada project leader. Project leader itu, dia lebih ke memastikan hall-nya itu berjalan. Dia seperti producer gitu ya? Ya, hampir mirip produser. Jadi, memastikan si administrasi ini. Ini peralatan juga. Terus kalau percang dan timnya. Oke, sudah oke. Terus kalau project leader itu dia fokus ke produksi. Fokus ke produksi. Atau dia sebagai directornya? Ya, dia fokus ke produksi. Oh, belum? Oh, belum? Weda lagi? Jadi, memang ada director. Jadi, kalau project manager ini misalnya kayak ada yang kerja di kantor, ada yang freelance gitu. Jadi, dia akan mempus orang-orang untuk bekerja sesuai dengan tanyaan. Oh, iya, 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 iya. Jadi, dia selalu yang mengontrol mengenai deadline-nya ini ya. Harus benar-benar sesuai dengan timing-nya ini. Oke. Terus, nanti ada directornya juga ada. Nah, biasanya kan di sini ada chief creative officer-nya. Iya, iya, iya. Ya, kadang juga ikut program sebagai actor-nya itu juga. Iya, iya. Untuk memastikan, apa namanya, daya-day design itu sesuai gitu. Nah, terus sampai situ nanti ada juga animator, ada illustrator. Terus kita kalau misalnya kayak komposen musik. Kalau misalnya ada yang membutuhkan komposen musik, kita ada freelancing juga. Freelancing itu, itu. Terus voice-over juga. Ya, voice-over juga ada. Ya, voice-over juga ada. Debbie, voice-over. Terus compositing juga ada. Nah, kalau saya cerita bagaimana? Apakah itu secara internal atau juga bisa dari teman-teman dari luar atau bisa ikut? Kalau cerita, kita punya beberapa freelance. Oke. Di sini ternyata ada sekitar 3-4 orang. 3-4 orang sih. Nah, itu biasanya beda-beda. Jadi akhirnya tidenya dari internal, dari kita. Terus abis itu si script writer tinggal mengembangkan. Jadi kita punya script writer kayak jagoannya gitu lah. Hehehe. Script writer jari kayak kojonya. Nah, dia itu ada namanya Manda. Dia itu, pokoknya dia dengerin brief dari klik. Jadi dia yang langsung mengonsepnya itu. Mengonsepnya segala macem dan lain-lain. Jadi dia aku tidak bisa menangkep. Menangkep. Kan akhirnya projek ini bagus pakai misalnya dunia Star Trek atau pakai dunia apa. Oh, itu ya. Dia yang membuat suatu improvisasi dari cerita itu. Nah, sekarang Pak Sekandai ini. Selama ini apa saja yang sudah dibuat oleh Bonbin gitu. Artinya produk-produk apa saja. Karena sebagai suatu studio biasanya ya. Itu paling enggak kan minimal kan punya dua. Kalau enggak dia services dan IP. Atau dua-duanya. Nah ini kalau Bonbin maksudnya yang mana ini? Nah ini seru nih. Nah, jadi pertama Bonbin sebagai kumpulan manusia yang dapurnya harus kumpul. Itu wajib itu. Kita memang dari 2014 kita berjalan. Tadi juga Mas Judy udah menimbulkan kalau misalkan kita tuh. Mulai dari produk dulu. Apa bikin. Katakanlah ada instansi yang kita dibuatkan. Nah, kemudian kita berjalan-jalan. Itu berarti kan masih service. Masih produk-produknya. Kita punya produk. Itu awalnya masih seputar administrasi motion graphic. Nah, kemudian berkembang juga. Kita ada juga dari klien juga nanya gitu. Bisa ini enggak bikin videografi juga enggak? Video show gitu. Ah iya. Ada cuannya enggak? Ada. Nah, you like ya. Secara pipeline tuh enggak. Enggak beropak total sih. Iya, iya. Kebetulan itu sesimpel kan. Lebih simpel gitu. Se penting tadi ada cuannya itu. Nah, kalau saya berperluan bagian-bagian penting saya lihat. Wah ini cuannya mana nih gitu kan. Bisa enggak dikerjain. Nah, terus resource-nya dari mana. Iya. Nah, kalau resource-nya berarti. Katalah kita tinggal cari. Freelance atau misalkan. Misalkan kita belum ada nih. Untuk bagian videographer. Kita cari. Nah, ternyata. Dari apa kita bikin. Hasilnya bagus. Gitu. Ternyata. Ternyata. Kesana-sana tuh. Malah ada request page lagi nih. Tentang videogram. Video shoot. Gitu. Jadi ya udah. Sekarang lagi kita bikin produk. Ada. Musik grafik. Ada juga. Video shoot. Gitu. Nah, terus kemudian. Kita juga ada swasta juga. Terus kemudian. Dari organisasi-organisasi. Memprofit juga. Kita profile juga. Nah, kalau sekarang kita banyak di kementerian. Hmm. Wah mainnya sudah tinggal pas. Iya. Kita harus naik-naik. Gitu kan. Walaupun kita juga kena. Engga di sangka. Engga di. Caranya kita kena tsunami juga waktu awal pandemi. Kita bersyukur. Tiba-tiba. Ya. Ini namanya ucuka cobaan. Tapi ya itu tadi. Kita termasuk bersyukur. Kalau misalkan kita merasa. Industri kita ini termasuk yang. Tsunaminya kena tsunami gede. Tapi nggak segede. Yang lain termasuk. Misalnya kayak manufaktur. Oh iya ya. yang banyak tenaga kerjanya gitu. Kalau kita masih bisa agile, tenaga kerjanya juga kan masih sedikit. Nah disitu dengan produk seperti itu motion grafik, video grafik, pasarnya masih ada. Nah orang lebih kayak gitu. Berarti tadi kan dari Bon Binding ada tim untuk pelaksana. Nah bagaimana status mereka? Apakah mereka sebagai karyawan tetap atau by project? Jadi kalau dari si Jago, 15 orang itu full time. Dan dia akan gaji, dan dapatkan penjangan. Terus ada beberapa lagi penjamannya rakyat kita pikirkan untuk fun fun. Jadi kayak ada penjangan transportasi, penjangan makan. Itu udah waktu di tahun ini. Waktu-waktu itu lagi berpikir tentang penjangan kesehatan, terus penjangan-penjangan yang lain. Terus udah gitu kalau karyawan tetap itu dia dapat bonus. Jadi misalnya sebagai perusahaan yang untung, perusahaan yang untung di akhir tahun dia akan mendapatkan bonus. Tapi kalau tidak betul ya sebenarnya. Ya sudah. Dan bolehkah tetap secara, tidak secara apa yang minimal dia dapatkan pasti. Dan gitu. Karena kalau dengan 15 orang tetap itu kan berarti artinya sebagai overhead itu kan cukup lumayan juga. Betul. Betul. Ya. Enggak pusing. Kalau pusing pasti. Nah. Nah kalau buat sisanya itu. Ya. Sebenarnya kalau industri animasi itu terkadang agak jauh-jauh. Ya. Oh iya iya. By project aja ya. Kalau misalnya by project itu udah punya. Mereka mana kayak filialis momentan. Nah. Dia itu siap untuk menanggung si project-project itu ya. 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 Itu dia. Nonton animasi. Bikin animasi. Atau ngobrol tentang animasi.